Isu adanya Capres yang juga seorang menteri menampar dan mencekik wakil menteri saat rapat kabinet menghebohkan publik dan sempat viral di media sosial. Informasi atau isu itu pertama kali diungkapkan Alifur Rahman Asyari lewat sebuah video berjudul Alifur Rahman, ada Capres nampar wamen di ruang rapat? Di kanal Youtube Sewor TV yang diunggah pada minggu 17 September 2023. Capres yang dimaksud merujuk ke Prabowo Subianto, karena dari tiga baca pres yang ada saat ini, hanya Prabowo lah yang menjabat sebagai menteri yakni Menteri Pertahanan. Potongan video pernyataan Alifur Rahman yang mengatakan Prabowo menampar dan mencekik wakil menteri juga diunggah kembali oleh sejumlah akun di media sosial lainnya seperti Twitter dan Instagram. Pernyataan Alifur Rahman yang menyebar isu tersebut dan diunggah kembali oleh akun lainnya dikecam oleh caleg Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando yang juga dosen sekaligus pegiat media sosial, selasa 19 September 2023. Lewat akun Instagramnya at Ade Armando underscore official, Ade menyebut isu yang disebarkan Alifur Rahman itu adalah sebuah fitnah. Menurut Ade apa yang diunggapkan Alifur Rahman yang disebutnya influencer andalan PDIP sudah keterlaluan dan sungguh memalukan. Kelakuan influencer andalan PDIP ini, Alifur Rahman, sungguh memalukan. Lewat kanal YouTube Seward dia mengarang bebas dan menyebarkan fitnah bahwa Prabowo mencekik wakil menteri pertanian. Apa ini atas perintah PDIP? Kata Ade di akun Instagramnya sambil mengunggah tangkapan layar video Alifur Rahman. Menurut Ade, kebohongan yang diulang-ulang akan dianggap sebagai kebenaran dan hal itu menjijikkan. Kebohongan yang diulang-ulang akan dianggap sebagai kebenaran. Alifur Rahman membuat video yang memfitnah Prabowo mencekik wakil menteri. Video ini disambut para influencer dan buzzer mereka untuk digandakan. Menjijikkan, kata Ade Armando. Terima kasih telah menonton!